Menanggapi pro-kontra di blokirnya aplikasi Telegram di Indonesia, Presiden Joko Widodo menilai, pemblokiran Telegram merupakan langkah tepat. Pemblokiran aplikasi Telegram dilakukan untuk mencegah meluasnya paham serta aksi radikalisme. Pemblokiran aplikasi Telegram dilakukan pemerintah karena adanya pihak-pihak tertentu memanfaatkan aplikasi Telegram untuk membangun komunikasi terorisme antar negara. Tidak hanya itu, Telegram juga sering digunakan kelompok teroris untuk melakukan propaganda. Perintah juga dianggap melakukan pengamatan cukup lama sehingga akhirnya memutuskan memblokir Telegram. Pemblokiran Telegram oleh pemerintah dilakukan sejak hari Jumat lalu karena aplikasi ini dinilai banyak memuat konten terorisme. Oleh sebab itu, keputusan itu sudah mengamati lama dan kita, negara ini kan mementingkan keamanan. Keamanan negara, keamanan masyarakat. Oleh sebab itu, keputusan itu dilakukan. Karena memang tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ribuan yang ada di situ yang dikategorikan akan mengganggu keamanan negara ini, mengganggu keamanan masyarakat. Terima kasih.